Kisah Suhok Gi, pendagi pertama yang meninggal dalam dekapan Gunung Semeru. Gunung Semeru tak bisa dilepaskan dari sosok aktivis dan penulis Suhok Gi. Aktivis yang lantang melawan rezim awal Indonesia, pasjak merdekaan itu meninggal di puncak Gunung Semeru jelang ulang tahunnya yang ke-27, yakni pada 16 Desember 1969. Gi sendiri lahir di Jakarta pada 17 Desember 1942. Selain Gi, Idan, Davantrilubis, rekan perjalanan Gi juga meninggal di hari yang sama di puncak Mahameru. Jenazah mereka berdua sempat berada di puncak Semeru sekitar sepekat, hingga berhasil dievakuasi dan dibawa pulang ke Jakarta. Menurut catatan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Suhok Gi dan Idan adalah korban pendaki gunung pertama yang meninggal di Gunung Semeru. Perjalanan mereka dimulai dari stasiun Gambir pada 12 Desember 1969, tepatnya di hari lebaran kedua. Total ada delapan orang yang mengikuti pendakian ke Gunung Semeru. Mereka adalah Hogi, Aris Tides, Herman Onesimus Lantang, Abdul Rahman, Anton Wijaya, Rudy Badil, dan dua anak didik Herman yaitu Idan dan Vantari Lubis, serta Freddy Ludwig Lasud. Rombongan berangkat dari stasiun Gambir pukul 7.00 ke stasiun Gubeng, Surabaya. Pimpinan pendakian tersebut dipercayakan pada Herman Onesimus Lantang, yang pernah melakukan penelitian di kalangan masyarakat Dhani Timur di Lembah Balim di Pegunungan Tengah Papua. Dua peserta termuda adalah Idan yang berusia 19 tahun. Dia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Taruman Negara. Sementara Freddy Ludwig Lasud, berusia 17 tahun, baru lulus SMA dan bercita-cita menjadi mahasiswa UI. Hogi sendiri saat itu telah menjadi dosen untuk mata kuliah teknik bacaan ilmiah dan kepustakaan. Rombongan tersebut pergi ke Surabaya dengan kereta api menumpang gerbong barang dan menempuh perjalanan lebih dari 20 jam. Rudy bercerita, di hari pertama keberangkatan, Hogi banyak mengumbar pengetahuannya tentang sejarah masa kompeni di Jawa. Di pendakian tersebut, mereka membawa buku kecil tentang panduan pendagi Gunung Semeru. Gits Furbergotten of Jawa, karangan Dr. C.H. Esten. Buku tersebut diterbitkan oleh Desnetherland Indies Vereniging Furbergotten pada tahun 1930. Mereka juga membawa buku tambahan Bergen Wilde, karangan C.W. Wormster, terbitan Bandung setahun 1927. Mengikuti catatan buku Belanda tersebut, rombongan mereka pergi ke kejamatan Tumpang menjelang kota Malang dan mendatangi desa kunci, desa terakhir yang dilalui mobil. Kala itu, Suhogi yang mengatur sewa mobil hingga ke desa terakhir. Mereka tiba di dusun terakhir jelang dini hari dan beristirahat di pos jaga. Jelang subuh, mereka diajak beristirahat di rumah pimpinan Dukuh Gubuk Lakah, Binanjar, serta berdiskusi rute yang akan ditempuh. Herman meminta rombongan untuk lewat Kali Amprong yang ada di ketinggian 1000 MDPL. Lalu melanjutkan ke Watu Pecah dan mengikuti pematang gunung Ayek-Ayek, lalu turun ke Ororombo, kemudian menuju gunung Bajangan. Sementara menurut Binanjar, penduduk lakal akan memilih melewati desa Ranupane untuk menuju ke puncak Semeru karena jalan lebih landai dan tidak menanjak. Selain itu, pendaki tidak perlu menyebrangi Kali Amprong yang sering banjir dadakan. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara Herman dengan Hogi karena Gi memilih untuk melewati jalan yang dilewati penduduk dan tidak perlu menginap di Kali Amprong. Perdebatan buntu, Herman ditemani Artides serta Idan dan Freddy tetap memilih menginap di Kali Amprong. Sementara Gi, Wiwik, Maman dan Batil menginap di rumah Binanjar di Hubung Laka. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu dan bersama-sama berangkat ke puncak Semeru. Di perjalanan, mereka menginap di tepian Ranu Kumbolo dan berencana akan mencari jalan setapak menuju puncak. Diceritakan, rombongan juga sempat bertemu dengan seekor makjantutul dewasa. Tak hanya itu, saat melakukan survei lokasi, Hogi berhasil menemukan lorong di tengah semak lukar yang ternyata itu masuk rintisan ke hutan atas menuju puncak Semeru. Malam itu pun, mereka kembali memutuskan untuk menginap lagi di tepian Ranu Kumbolo. Di malam kedua yang cerah itu, Hogi mengungkapkan keinginannya untuk merayakan ulang tahun ke-27 di puncak Semeru. Gua akan ulang tahun tanggal 17 Desember. Artinya, hari Rabu yang jatuh lusa itu. Besokan, selasa tanggal 16 Desember. Gimana ya? Seharusnya, gua mau berulang tahun di tanah tertinggi di Pulau Jawa. Ujarji diceritakan ulang oleh Rudi. Selasa 16 Desember 1969, pagi setengah gelap, mereka berkemas untuk menuju puncak Gunung Semeru dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Diceritakan, Suhogi mengenakan sepatu bud baru bawaan dari Amerika Serikat saat ia studi di tahun 1968. Ia juga mengenakan kaos polo kuning UI dalam meransalnya berisi ponco, jaket, dan makanan tim. Selasa siang, mereka berhenti di pelataran di kaki gunung kepolo untuk orientasi masuk ke Rojopodo. Sebagian mencari air bersih di sumber manik, tepatnya di ceruk kecil yang dinding padasnya meneteskan air cernih. Kedelapan orang saat itu membawa ransel yang diisi barang dengan rata-rata berat 25 kg. Rombongan kemudian berhenti di pelataran agak mendatar di ketinggian 3.300 meter, tepatnya di depan ceruk dan jurang kecil berbatasan dengan pepohonan cemara dan daerah gundul. Lokasi tersebut menuju jalan setapa tak beraturan ke puncak Mahameru dan melewati tubir jurang Jonggring Saloko. Di sana, Hogi sempat membahas soal arca podo atau arca kembar. Rudi bercerita, mereka tak menemukan arca klasik buatan zaman Hindu itu di sekitar kerumunan pohon cemara. Tak lama kemudian, hujan turun dan angin bertiup kencang. Gabut tebal dan hawa dingin membuat para pendaki itu menggigil. Mereka kemudian membentangkan ponco sebagai alas tada hujan dan mencantilkan lentera menyala. Lokasi tersebut hanya beberapa kilometer dari puncak. Rochopodo berada di ketinggian 3.200an meter, sementara puncak ada di ketinggian 3.676 meter. Mereka pun mulai pendakian dengan formasi berpencar. Disebutkan cuaca buruk yang penuh dengan hujan dan gerimis campur kabut. Tak hanya itu, ada semburan gas yang menyemprotkan debu dan material vulkanik ke langit. Semakin menanjak ke atas, semakin jelas terdengar dentuman letusan dan semburan semeru melalui lubang kepun dan kawahnya. Para pendaki itu pun berhasil mencapai puncak. Tides kemudian berkata, Turun! Cepat turun! Cuaca tidak bagus! Kami tunggu di cemara bawah. Seusai berdoa sejenak dan menyaksikan letupan kawah jonggring saloko di puncak mahameru serta semburan uap hitam yang mengembus membentuk tiang awan, mereka bergegas turun. Rudy mengaku berjalan bersama Maman dan mereka menutup hidung dengan telapak tangan kosong berusaha mencegah senatan bau belerang. Mereka menuju ke arah Rocopodo yang ditandai dengan ponco serta lentera besar yang dinyalakan. Ia bercerita saat itu terdengar suara ledakan dari kepun dan kawah dan diikuti desi sepanjang lesatan semburan material vulkanik. Tak lama semburan keras gas campur berbatuan membentuk cendawan. Berkepul-kepul memekar dan membesar sambil merontokkan hujan pasir berbatuan di dataran miring itu. Rudy bercerita saat itu Ji yang berjalan dengan tides memilih istirahat sendirian di tepian lereng jelang puncak sumeru. Menurut Rudy Ji duduk termenung dengan gaya khasnya yakni duduk dengan lutut terkipar ke dada dan tangan menopang lagu. Kepada Rudy Ji menitipkan batu dari sumeru untuk dibawa pulang. Nih gue titip ya ambil dan bawa pulang batu sumeru batu dari tanah tertinggi di Jawa simpan kata Ji pada Rudy. Rudy kemudian memilih melanjutkan perjalanan ke Rojopodo. Beberapa menit kemudian Wiwi juga bertemu dengan Ji di lokasi yang sama. Pada Wiwi Ji menitipkan sejumput daun jemara yang dipetiknya di kemah darurat. Rudy pun tiba di pergemahan darurat dan tak lama kemudian ia mendengar suara longsoran pasir yang ternyata Maman rekannya. Bersama Tides Rudy membantu Maman dan menunggu rombongan yang lain. Sore mulai remang-rembang tiba-tiba Freddy lasut anggota termuda datang dan berteriak jika Idan dan Hogi kecelakaan. Tides yang paling senior meminta Freddy untuk kembali ke atas dengan membawa senter. Entah beberapa puluh menit Freddy berdua dengan Herman meluncur dari atas. Herman pun mengatakan Hogi dan Idan meninggal. Mereka berdua sempat kejang sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Malam itu mereka berenap menginap di tenda darurat. Keesokan harinya Herman dan Freddy kembali ke lokasi Suhogi dan Idan untuk memastikan kondisi kedua rekannya. Suhogi dan Idan meninggal dunia sejak selasa sore. Menurut Herman yang ada di lokasi, saat itu Suhogi yang terserang kejang pertama. Herman berusaha membantu, namun tak berhasil. Idan pun mengalami hal yang sama. Ia kejang mirip Suhogi sebelum meninggal dunia. di pendakian pagi itu Herman dan Freddy meletakkan jenazah Suhogi dan Idan berdampingan. Menurutnya jenazah kedua sahabatnya seperti orang tertidur pulas. Kedua tangannya kami silang ke dada seperti lagi berdoa. Buka Hogi dan Idan kami tutupi sarung tangan dan kain yang ujungnya ditindih dengan batu sekedar supaya jangan terkena langsung sorak matahari atau tumpahan debu pasir maupun air hujan dan embun cerita Herman Akhirnya tubuh Hogi tetap di puncak Semeru di hari ulang tahunnya yang ke-27 jasad Suhogi berdampingan dengan Idan Lubis di tanah tertinggi di pulau Jawa hampir selama seminggu Pada Senin 22 Desember 1969 perhubungan menjemput jenazah Suhogi dan Idan di puncak Semeru Saat ditemukan jenazah keduanya masih bagus dan tak ada bekas gangguan apapun Dengan balutan kain tebal jenazah mereka berdua dievakuasi ke bawah secara bergantian karena harus melewati medan yang berat Herman ikut dalam rombongan tersebut Pada selasa 23 Desember 1969 dini hari rombongan tiba di Ranupane dan selasa pagi jenazah keduanya sampai di kubuk kelakah dan dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan Pada 24 Desember jenazah keduanya tiba di rumah masing-masing kemudian disemayamkan di Fakultas Sastra UI Rawamangun Usai penghormatan terakhir Hogi dan Idan dikubur di TPU Menteng Kulo Jakarta Setahun kemudian jaset Hogi dipindahkan ke TPU Tanah Abang karena ibunya sering dipalak Perman Pada 1975 sebagian lahan makam dibangun kantor wali kota Jakarta Pusat sehingga keluarga memutuskan mengkremasi jaset Hogi Abunya disebar di tempat favoritnya Lembah Mendalawangi Gunung Gede Pangrangu Jawa Barat Itulah sekelumit kisah tentang Su Hogi dan Idan Pendaki pertama yang meninggal diperlukan Mahameru Jawa Barat Idan Sari kisah